Intro Marcus Turam pakai nomor punggung 9 di Inter Milan Nomor punggung yang akan dipakai oleh Marcus Turam di Inter Milan akhirnya terungkam Serka rasal Perancis tersebut akan memakai nomor punggung 9 Oli Inter Turam di kontrak 5 tahun hingga Juni 2028 Kedatangannya akan menambah kekuatan di lini serang milik Nerazzurri Nomor punggung 9 memang tak bertuang setelah kepergian dari Eden Seiko Kini nomor tersebut resmi menjadi milik Turam Tinggalkan Chelsea Pierre-Americk Aubameyang resmi gabung dengan Marseille Pierre-Americk Aubameyang akhirnya menemukan klub baru Aubameyang resmi meninggalkan Chelsea dan bergabung dengan klub Liga 1 Prancisian di Marseille Lewat laman resmi mereka, Marseille menguamkan bahwa Aubameyang resmi bergabung dengan klub usai sukses menjalani test medis Marseille tak menyebut detail dari perekrutan Aubameyang Meski demikian kabar menyebutkan bahwa seragat asal Gabon itu akan mendapatkan kontrak berdurasi 3 tahun Alias hingga tahun 2026 Dimitri Payet resmi tinggalkan Olimpik Marseille Dalam sebuah konversi bersepada Jumat kemarin, Presiden Marseille yaitu Pablo Longoria Mengumumkan bahwa Dimitri Payet akan meninggalkan klub pada musim panas ini Meski sang penyerang masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya bersama Marseille Perjalanan karir Dimitri Payet di Marseille berakhir di musim panas ini setelah menghabiskan sembilan musim di sana PSG tetapkan status Gilian Mbappi dijual dan tidak diajak turpram musim ke Jepang Klub Kayaraya Liga 1 Prancis PSG akhirnya memutuskan untuk menjual Gilian Mbappi pada jendela bersuat transfer kali ini PSG tak mau kehilangan sang bintang secara cuma-cuma PSG merilis daftar pemain yang dibawa ke Jepang untuk menjalani turpram musim Dan menariknya tak ada nama Gilian Mbappi dalam daftar tersebut PSG pun secara tersirat ingin menegaskan bahwa mereka berniat menjual Mbappi pada musim panas kali ini Mereka tentu saja ingin mendapatkan cipratan dana segar dari kepergian sang mega bintangnya tersebut Menurut laporan dari Fabrizio Romano PSG merasa terhianati karena meyakini Mbappi sudah menjalin kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid secara gratis pada tahun depan Messi debut dan cetakan gol kemenangan Inter Miami atas Cruz Azul Lionel Messi memainkan pertandingan pertamanya dengan seragam Inter Miami La Pulga turun sebagai pemain pengganti dan mencetakan gol kemenangan 2-1 Inter Miami mencetakan gol ketika memasuki masa injury time Lionel Messi berhasil membobol kawang Cruz Azul lewat eksekusi tendangan bebas Sergio Roberto gantikan Busquets jadi kapten Barcelona Barcelona telah memilih 4 pemain yang akan menjadi kapten mulai musim depan Dan nama Sergio Roberto akan menjadi kapten pertama menggantikan Sergio Busquets Sergio Roberto Nick menjadi kapten pertama setelah menjadi kapten ketiga dalam 2 musim terakhir Sebelumnya ia berada di belakang Busquets dan juga Cerat PG Barcelona siap lepas pelar mudanya dengan klausul pembelian kembali Barcelona berencana melepas pemain lain di bursa musim panas ini Nama Nico Gonzalez masuk dalam daftar jual klub Namun klausul pembelian kembali bakal ditetapkan oleh Barcelona Dikabarkan Nico Gonzalez tengah didaksir oleh FC Porto Raksasa Portugal tersebut siap meminjamnya selama semu simples opsi pembelian secara permanen Namun Sport mengklaim jika Barcelona ingin melepasang pemain secara permanen Dan mereka siap menyelipkan klausul buyback di angka 10 juta euro Inter Milan mau sabu bersih trofi juara di musim depan Trofi Super Coppa Italiana dan juga Coppa Italia musim lalu Belum membuat Inter Milan merasa puas Mirasuri pun siap berupaya untuk menyabu bersih semua trofi yang tersisa di musim 2023-2024 mendatang Sepanjang musim 2022-2023 kemarin Inter Milan sebetulnya tampil cukup bagus dan sempat memiliki kans untuk meraih quadrable Selain berhasil menembus final Super Coppa Italiana dan juga Coppa Italia Inter juga mampu bersaing di pepanatas kelas semiliki Italia dan nyaris bertata di kompetisi Liga Champion Inter Milan kesulitan datangkan yang somber dari Bayern München Penjaga kawang Bayern München yang somber masih berusaha untuk pindah ke Inter Milan Namun negosiasi antara kedua klub kini telah terhenti Dilahsir oleh Galcita Dilosport Kini München tidak berniat untuk melepas yang somber saat ini Dikabarkan München menghentikan proses transfer Setelah gagal mencapai kesimpakatan dengan Valencia untuk bisa mendatangkan Giorgi Mamers Dasvili Inter Milan kini bidik David Degia Dengan kehilangan dua keeper, Inter Milan dipastikan harus menjadi pengganti Lagacita Dilosport menyebut bahwa Inter Milan kini membidik David Degia Negosiasi tentu tidak akan sulit-sulit amat karena David Degia tidak mempunyai klub Namun persoalannya cuma satu yakni terkait gaji apakah Degia bisa dibayar tidak terlalu mahal David Degia dan Manchester United resmi berpisah pada tanggal 8 Juli kemarin Dia telah menolak untuk memperpanjang kontrak karena Setan Merah mengubah kesepakatan awal Lautaro Martinez diguda tawaran besar dari tim Arab Saudi Klub dari Arab Saudi dilaporkan tertarik menawarkan kontrak yang sangat besar kepada Lautaro Martinez Ini dilakukan agar ia mau pergi meninggalkan Inter Milan Menurut laporan dari Tixport, tim masalah Arab Saudi yang tidak disebutkan namanya tersebut Siap menawarkan El Toro kontrak 4 tahun dengan gaji senilai 60 juta euro bersih per musim Dan seperti laporan dari Kalsu Mercato Lautaro Martinez saat ini Hanya mendapatkan sekitar 6 juta euro per musim Itu artinya tawaran dari Arab Saudi tersebut akan meningkatkan gaji tahunan sang pemain hingga 10 kali lipat Penjualan dan Henderson bisa menciptakan masalah buat Liverpool Legida Liverpool yakni John Aldridge Tidak setuju dengan penjualan Jordan Henderson menuju klub Arab Saudi yakni Al-Ateva Sebab hal itu akan menciptakan masalah besar bagi Liverpool Aldridge mengingatkan bahwa Liverpool perlu mempertahankan Henderson Henderson telah menjadi pemain masih bagi Liverpool di dalam maupun di luar lapangan selama beberapa tahun terakhir Dan dia akan menjadi kehilangan besar bagi Jargon Klum Masih ingin main di Liga Champion Renato Sanchez tolak tawaran dari Ace Roma Renato Sanchez gagal membuktikan diri di Park The Princess pada tahun pertamanya berseragam PSG Manajemen Les Parisiang pun berniat melepasnya demi mengosongkan slot di lini pertahanan Ace Roma menjadi tim yang terdepan untuk bisa mengamankan jasa Sanchez Beberapa waktu lalu dikabarkan bahwa Ace Roma akan segera menyelesaikan proses transfer Sanchez Namun kini sang pemain memperasulit proses transaksi tersebut Pasernya Sanchez dikabarkan masih ingin bertahan bersama PSG Karena ingin bisa bermain di Liga Champion di musim depan Sementara Ace Roma yang kekal memenangkan Liga Eropa di musim lalu Kini hanya bos dan akan bermain lagi di Liga Eropa di musim depan Presiden Dormund kini pidik mara selesai Bizar Presiden Dormund dikabarkan tengah gencar mencari pemain tengah untuk memperbuat komposisi pemainnya Dan nama Bizar gini masuk dalam daftar pidikan Presiden Dormund karena pengalamannya di Bundesliga Dilasir dari BV Bebas Bayar Muncan bersedia melepas Sabisar dengan angka 15 juta euro Dan Muncan diketahui ingin melepas Sabisar secara permanen Apabila Presiden membersedia membayar biaya pelepasan dari Sabisar tersebut Ditinggalkan Riyad Mahrez Manchester City budget pemain Barcelona Dilasir dari The Mirror City sudah mengidentifikasi siapa pengganti dari Mahrez Mereka kini tertarik untuk bisa memboyong Raffinia dari Barcelona Laporan yang sama mengklaim bahwa Manchester City seharusnya tidak menemui kendala berarti untuk bisa mendatangkan Raffinia Diketahui sang winger bukan pilihan utama Sabis di sekut Barcelona Jadi ia dikabarkan tersedia di bursa transfer kali ini Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Barcelona sudah menetapkan berapa besar mahar transfer dari Raffinia di musim panas Sang winger dilaporkan bakal dibanderol di kisaran 60 juta euro Atletico Madrid terstui Joao Felix pindah ke Barcelona Pasal Joao Felix untuk permain di Barcelona di musim depan berpotensi menjadi kenyataan Atletico Madrid dikabarkan memberikan lampu hijau bagi sang penyerang untuk pindah ke Camus Laporan AS menyebutkan bahwa Felix kemungkinan besar pindah ke Barcelona Pasalnya Atletico Madrid tidak akan menghalangi kepindahannya tersebut Dikabarkan Atletico Madrid memutuskan untuk berpisah dengan Felix di musim panas ini Ini disebabkan sang manajer Diego Simeone sudah tidak serak dengan pemain 23 tahun tersebut Dan dikabarkan Barcelona saat ini sedang menggelar negosiasi dengan pihak Atletico Madrid Mereka mencoba untuk mencari jalan keluar untuk transfer dari Joao Felix tersebut Diketahui Barcelona masih punya masalah keuangan yang tidak memadai untuk menepusnya secara permanen Tinggalkan poncan Sadio Mane ikut hijrah ke Arab Saudi Dilansir oleh Fabrizio Romano Mane akan pindah ke klub Arab Saudi di musim panas ini Yang dikabarkan akan mengadu nasib di Arab Laporan Romano juga menyebutkan bahwa Al-Nasar sudah bergerak untuk mengamankan jasa Mane Dan Mane dikabarkan telah sepakat dengan penawaran dari Al-Nasar Jadi ia mempertimbangkan serius untuk pindah ke sana Romano juga mengreformasikan bahwa Mane sebenarnya masih ingin bermain di Bayern Munchen Namun pihak Bayern memutuskan untuk tidak lagi menggunakan jasa Mane Sehingga ia didorong untuk pindah klub di musim panas ini AC Milan segera daratkan Noah Okafor dari RB Salzburg Fabrizio Romano melaporkan bahwa AC Milan akan mengimpor striker dari Austria Mereka akan mendatangkan Noah Okafor dari RB Salzburg Menurut laporan Romano, Milan dan Salzburg telah mencapai kesepakatan untuk transfer sang strikernya tersebut Dan Okafor juga dilaporkan sudah menyepakati kontaknya dengan Rossoneri Jadi sampel main kini bisa segera bergabung dengan AC Milan Okafor sendiri akan menjadi rekrutan ke-6 AC Milan di musim panas ini Sejauh ini Idyo Floroso sudah mendatangkan Marcus Portiello Rubin Loftucek, Luca Romero, Christian Pulisic dan juga Tijani Renders untuk memperkuat tim mereka Anthony Elangga resmi gabung dengan Nottingham Forest Masa depan penyerang muda, Anthony Elangga akhirnya menemui kejelasan Elangga dikabarkan meninggalkan Manchester United dan kini bergabung dengan Nottingham Forest Menurut laporan dari jurnalis Fabrizio Romano Manchester United dan juga Nottingham Forest sudah mencapai kata sepekat untuk transfer dari Anthony Elangga secara permanen Romano mengklaim bahwa biaya transfer Elangga dari Manchester United berada di kisaran 15 juta ponsterling Atau setara dengan kurang lebih 289 miliar rupiah Manchester United kini dekati Solvian Amraban Aktivitas MU di perusahaan transfer musim panas ini nampaknya belum selesai Usia mendatangkan Andre Onana, kini mereka langsung membidik bintang Fiorentina untuk memperkuat lini tengah Dilansir oleh laga Cetadulo Sport, Cetamira tampaknya serius dengan keinginan mereka untuk membawa Sovian Amraban dari Fiorentina Berdasarkan laporan yang sama, United akan segera mempersiapkan penawaran pertama mereka kepada Amraban Dan kabarnya Manchester United akan mencoba memberikan tawaran sebesar 15 juta euro kepada La Viola Tetapi sayangnya harga tersebut masih setengah dari bantrol yang ditetapkan oleh Fiorentina kepada Amraban Yang di sekitar 30 juta euro Walau begitu, kedua tim diprediksi tetap akan mencoba untuk melakukan negosiasi demi mencapai kesepakatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati